Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi kawan Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan Penyemprotan Nutrisi Untuk Padi in pari Dengan jenis 32 Disini akan saya lakukan Penyemprotan nutrisi awal Yang saat ini Usia dari Padi in pari 32 Telah memasuki 12 hari setelah tanam Dua hari yang lalu Kami Saya lakukan Pemumpukan Karena Riwayat dari Lahan ini Memang Dari Sejak di Persemaian Itu Sudah terkena banjir Berkali-kali ya Alhamdulillah Untuk benih bisa cukup Untuk satu lahan ini Dan Dan Pada Pada usia 12 hari setelah tanam ini Saya akan melakukan Penyemprotan Nutrisi awal Mari kita lanjut ke Peracikan Nutrisi awal Untuk tanaman padi In pari 32 Pada penyemprotan awal Saya menggunakan Regen cair ya Saya kasih Satu tutup Regen cair Sebagai Insektisida Terus Dilanjut Dengan Pemberian Pertilapadi 2 Pertilapadi 1 Maaf Pertilapadi 1 Saya Kasih Lampus Dilanjut terima kasih tujuan saya menggunakan vertel padi satu adalah untuk mencegah dan menanggulangi asam-asaman atau padi merah selanjutnya menambah jumlah nakan dalam rumpun menambah jumlah nakan produktif terus bisa mencegah serangan penyakit mengoptimalkan warna hijau daun itulah salah satu fungsi dari vertel padi satu untuk rekan tanya disini bukan mau promo atau gimana saya menggunakan ini karena fungsinya terus dilanjut dengan pemberian mengerti lah apa CNG ini karena efek dari sering panas dan hujan dan suhu tidak menentu jualan ekstrim saya kasih CNG karena disini penggunaan CNG sendiri itu untuk antisipasi pihak tanah dan untuk penyegaran gaun saya mengadu mengatur kalsium oke cukup sekian dulu peracikan nutrisi awal untuk padi Inpari 32 mari kita lanjut dengan penyeprean tanaman padi Inpari 32 ya semangat pagi rekan tani tujuan dari penyeprean awal ini atau penyemprotan di awal tanam ini yaitu untuk pemberian nutrisi pada padi Inpari 32 dan disini nutrisi memang saya fokuskan untuk pemberian vertil padi 1 karena cuaca yang tidak menentu terus apa itu di sekitar lahan ini atau di daerah setelah ini sudah banyak terjadi padi kemerah-merahan ya di saat usia 20 ke atas 20 ke atas dan untuk antisipasi ini saya memberikan nutrisi vertil padi 1 selain apa selain untuk nutrisi pertumbuhan awal di masa vegetatif itu juga untuk mencegah semas-seman dan untuk meningkatkan rehat tanah ya kalau di samping itu juga saya menggunakan kalsium nitrat atau CNG itu bertujuan untuk pemberian nutrisi kalsium agar tanaman padi in parit 32 itu daunnya bisa segar tersebut tersebut itu juga karena faktor cuaca yang kurang bersahabat ya sering terjadi hujan terus panas itu membuat tanaman itu agak sedikit kurang kurang normal makanya saya memang fokuskan di vertil padi CNG di awal kalau di daerah kami untuk MD2 memang perlu pelawatan ekstra pada tanaman padi untuk tanam saya ini memang paling akhir diantara lahan-lahan sebelah selisih ada yang satu minggu ada yang 15 hari karena memang apa riwayat dari pembeninan itu sudah didatangi banjir berkali-kali ya Alhamdulillah untuk BPJ masih bisa digunakan dan masih bisa cukup mengenai obat-obat yang saya gunakan tidak ada niat untuk promosi ya berkata ini semata-mata yang saya gunakan itu misalkan panjirangan mau pakai nutrisi yang lain silakan monggo serah panjirangan yang penting bisa tahu fungsi dan tujuannya pemakaian itu untuk apa dan saya tambahkan tadi insektrisi insektrisi jaregen untuk antisipasi hama di awal-awal pertumbuhan oke cukup sampai disini dulu rekantan penyampaian penyemrutan nutrisi di awal pada tanaman padi impari 32 supaya tumbuh syukur ijiroyoroyo dan karena faktor cuaca ekstrim itulah alasan saya saya kasih vertilat 1 dengan kalsium CNK untuk menjaga pertumbuhan agak normal dan fokus pada pahaya tanah juga supaya tanaman bisa tumbuh baik dan normal ya cukup sampai disini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan semua semangat pagi salam sukses salam tani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh